Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita tutorial kurang kurang 5 menit kawan-kawan belkambing senang ke lapangan bagaimana sekarang kita cara melakukan cropping terhadap foto atau gambar yang akan kita masukkan kedalam PowerPoint ini kita ambil kami saya contohkan kita crop gambar mobil foto mobil kalbar bisa kita crop kita tempelkan di atas tulisan yang sudah kita numpah di slide kita bagaimana cara menghilangkan latar belakangnya kita coba pelajari awalnya seperti ini kita kita sudah siapkan tulisan atau yang akan narasi agar kita sampaikan kita klik pilih di sini di insert ya kawan-kawan insert pilih gambarnya insert picture kita taruh di folder mana kita pilih kita kita sesuaikan gambar kita mau yang mana kita coba ini kita insert seperti ini kita klik kalau disini format pilih format kalau di PowerPoint itu ada ada di sini menu hidup paling kiri atas ini ada kita remove background silahkan kita klik disini dia otomatis akan menghilangkan background jadi yang warna merah itu ya warna ungu ya ungu pink ini adalah yang udah dihilangkan tapi ini tidak semua dihilangkan oleh program oleh PowerPoint masih ada tersisa ini kita bisa buang ini ada tanda minus disitu di kiri atas ini minus kita klik keluar tanda pencil ini kita klik disini akan kita buang tapi ternyata yang dibuangnya juga ini atap sebagian atap mobil ini terbuang juga bisa kita tambahkan lagi dengan ambilkan plus di kiri atas ini ada plus back access to keep kita kembalikan lagi kita klik pensilnya disitu sedikit dia akan balik sedikit agar lebih efektif kerja kita bisa besarkan gambarnya dihadapan untuk membesarkan nah kita lihat kita geser kita akan membesarkan ini yang terhapus tadi kita kembalikan pelan-pelan kita kembalikan gambar atap yang terhapus tadi maksudnya supaya jangan dihapus oleh program tadi ya sudah kembali ternyata bisa muncul lagi jadi seperti kita ambil lagi yang minus kita buang lagi terbuang lagi dia kemudian kita geser gambarnya ke arah sini ini masih kita buang lagi eh harus munculkan lagi yang sudah terbuang tadi munculkan lagi semakin teliti semakin pelan-pelan ini akan muncul kerapihan atau bagus atau tindaknya hasil cropping ini terdapat ketelitian dan ketelatenan kawan-kawan melakukan ini gitu ya nah ini seperti ini agar cepat saja ini ada yang hilang kita munculkan kembali filenya gambarnya kemudian ini masih belum hilang gambar asfal bawah kita hilangkan lagi ya hilang ini juga masih dapat sedikit hilangkan lagi di klik kita klik lagi ini belum hilang juga sedikit trotoar belakang iya kita geser ke bagian depan nah ini sebagian kap mesin hilang kita munculkan lagi ya muncul jadi sebagian di depan terus sampai pelat mobil muncul bumper munculkan lagi ternyata disini masih ada asfal yang masih nampak kita minuskan ambil gendung kita buang ya sudah seperti itu empat yang juga masih terbuang tapi salah bukan itu jadi kita plus munculkan lagi gambar yang hilang tadi ini munculkan lagi tapi ternyata masih ada pelan-pelan dirapikan kembali kita lihat mana yang perlu dibuang mana tidak sesuai selera kita selera si pembuat slide ini sementara udah jadi kita coba kita kecilkan lagi gambarnya kita lihat dia sudah kita klik di luar kotak warna pink ini nah ini sudah jadi ya kawan-kawan sudah jadi tinggal di drag apakah mau dibesarkan gambar ini atau di crop dulu biar-biar mudah kerjanya kita crop klik kita crop mau dipotong dulu biar tidak susah ya kita crop gambar ini kita crop nah tinggal tergantung selera akan diletakkan di mana gambar ini apakah mau dikecilkan sesuai dengan selera kawan-kawan baiklah kawan-kawan itu dulu pelajaran kita semoga bermanfaat ketemu lagi dengan tutorial kita yang sederhana menggunakan powerpoint assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh